Hati ini musuh utama saya dulu, dan sampai sekarang. Jadi kalau saya harus datang ke markas lawan saya, gimana? Yang terhormat, kita muliakan, kita panggungkan oleh Islam. Yang terhormat, kita muliakan, kita panggungkan oleh Islam. Yang terhormat, kita panggungkan, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Mahdudul Ulama, Romo G.I.H. Sayyidara Masyidara. Saya, kalau dipilih yang meneruskan beliau, hanya satu saja yang saya teruskan di Ansor. Beliau mengatakan Ketua Komansor, saya kemudian meneruskan beliau menjadi Ketua Komansor sampai hari ini, sampai diperintah turun oleh Pak Yai Haji Sayyidara Yusuf. Jadi kalau belum dibolehkan selesai, saya enggak akan selesai. Mengikuti beliau itu tidak mudah, apalagi meneruskan beliau. Beliau, kalau tadi dibilang bangga karena penerusnya menjadi Menteri, sejatinya beliau lebih dahulu pernah menjadi Menteri, jamannya Pak SDI. Tetapi kalau saya harus mengikuti jejak beliau, saya harus angkat tangan. Karena selepas jadi Menteri, beliau menjadi wakil Gubernur, sekarang menjadi wakil Kota Pasiruan, entah lagi mungkin camat Pasiruan. Membunyi, membunyi. Tiba-tiba melambung lagi menjadi sekjen. Dan setelah sekjen ini, insya Allah minimal waktu Presiden. Yang saya hormati Pak Esmardoyo, Komisaris Utama PT. Hati. Saya, Pak Puskos, saya harus terus terang, Pak Puskos, ya. Awalnya saya enggak mau datang ke sini. Karena kalau Lantai Band Indonesia ini kalau disikat Hati. Awalnya, Pak. Ini awalnya, supaya terklarifikasi. Hati ini musuh utama saya dulu. Dan sampai sekarang. Jadi kalau saya harus datang ke markas lawan saya, oh ternyata halal Lantai Band ini sih katanya Hati, Pak. Tapi apabila ternyata bukan Hati yang saya diterima. Maka dengan keyakinan penuh, 100 persen, saya mantap untuk datang ke sini, menyaksikan peluncuran perdana, makanan siap saksi ke Saudi nanti. Kita semua ini di Kementerian Agama berkomitmen terhadap tiga aman, Pak. Yang pertama, aman saksi. Misara saksi pasti aman. Kalau makanku ini mau nikah saja pulak balik. Apalagi yang soal hal-hal makanan gitu, pasti sudah selesai. Kita tidak ragu. Kemudian aman regulasi. Aman regulasi, kita sudah cari bulabal diskusi berkali-kali dengan Pak Subiri, dengan Pak Kuspor, dengan teman-teman di BPKA, di JNJ, dan insya Allah secara regulasi, tidak ada masalah. Dan yang ketiga, aman NKRI. Tadi saya sudah sampaikan, ternyata bukan HTI yang saya masuk. Jadi, tiga-tiganya aman. Kalau tiga-tiganya aman, tinggal di aminkan saja. Amin. Dan insya Allah, istilah kita ini, biar bersama kita akan membawa manfaat, bagi bukan hanya jamaah hajir, tapi juga bagi bangsa Indonesia secara umum. Terima kasih.